Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya pada pagi hari ini Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan Untuk melakukan sebuah aktivitas kerja Oke lor hari ini saya lagi bersih-bersih Lagi mindah-mindahin kayu Karena kemarin habis melakukan kerja Pemasangan atap dan pemasangan geneng Yang mana kalau habis pemasangan pusuk Pemasangan reng itu banyak sampah Banyak bekas-bekas itu Karena hari ini saya mengumpulkan Dan sisa-sisa Pusen itu saya kumpulkan jadi satu biar tidak panas Jadi yang saya bahas hari ini gini lor Bisa dikatakan bangunan itu Dikatakan bangunan itu berhasil Itu ketika bangunan itu berdiri kokoh dan bagus Dan meninggalkan sampah yang sedikit Karena apa? Ketika kita melakukan bangunan Konstruksi itu pasti banyak kayu Banyak besi Itu yang kepotong Makanya bisa dikatakan bangunan itu berhasil Satu maka bangunan itu kokoh Yang kedua bangunan itu meninggalkan Sampah yang sedikit Dan ketika bisa memanfaatkan Bekas-bekas potongan itu menjadi yang bermanfaat Terus bagaimana caranya kita itu bisa Meninggalkan Atau Membuat Apa namanya Bangunan itu sampahnya sedikit Kita itu harus berhati-hati Pemamanya kita itu butuh kayu satu meter gitu ya Kita harus mencari Kayu satu meter Jangan kayu yang tiga meter kita potong Jadi kita usaha dulu yang cari yang satu meter Baru kita Kalau udah mendapatkan Yaitu yang kita pakai Seandainya nggak mendapatkan Baru kita bisa memotong yang lebih panjang Itu adalah Cara bagaimana kita Meminim Meminim Mungkin Membuang sampah Pada kayu Begitu juga dengan triplek Begitu juga dengan reng gitu ya Jadi kita itu harus bener-bener Berhati-hati Bagaimana kita itu tidak sembarangan Memotong Memotong Sehingga potongannya itu tidak menjadi sampah Oke lor Hanya itu yang mungkin saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh